Oke, kita akan membuat bagaimana cara menghitung NPP, menghitung NPP, represent value misalnya, maka yang kita gunakan adalah cashflowin, cfin, dan cfo, cfo, oh jangan lupa ini ada taunya, maka taunya kita buat juga, ya, jadi ini saya geser ke kanan, insert kolom, oke, disini adalah tahun, tahun pertama adalah tahun ke 0, oh sorry, tahunnya sama saya, saya tarik di sini, tahun, disini saya tahun ke 0, kemudian tahun ke 1, 2, 3, tahun ke 1, 2, 3 saya tarik aja ini, sampai misalnya beberapa tahun, life field, oke, saya salah, tahun ke 0, oke, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tahun ke 1, sampai tahun ke berapa, terserah, kemudian disini saya buat field series, jadi jangan lupa tahun ke 0, tahun ke 0 kita investasi, investasi, 2 miliar, tapi saya tulis cukup 2, 2 ribu saja, kemudian, tahun ke 2, eh, ini cashout kan, berarti disini, kita buat dia, min 2 ribu, luar, disini baru kita, eh, belum, belum menghasilkan, masih investasi, minus 1 ribu, misalnya, minus 1 miliar, kemudian berikutnya adalah, saya punya, ternyata, di tahun ke 2, kita mulai punya pendapatan, 500 juta, tahun ke 3, eh, tahun ke 3, kita mulai, dapatlah, sudah mulai agak lumayan, 2 ribu, tahun ke 4, eh, misalnya disini, eh, 3 ribu, kemudian tahun ke 5, naik lagi, tapi tahun ke 5, kita perlu mengeluarkan uang lagi, eh, 1.500, kemudian, tahun ke ini, tetap 5 ribu, mesinnya sudah mulai menurun, kita dapatlah, dia, menghasilkan, apa, ternyata dia, sudah mulai turun, artinya, ini 2, mulai 2 ribu, ini 1 ribu, dan ini sudah, mesinnya sudah rusak, tapi masih ada penghasilan 500, nah, berarti kita punya data seperti ini, untuk cash in dan cash out-nya, untuk menghitung NPV, maka kita buatlah disini, NPV-nya, NPV, sama dengan, NPV, dalam kurung, ratenya, kita anggap, bahwa ratenya, misalnya, 10 persen, inginnya, kemudian value-nya, kita buat, copy semua, eh, kita blok saja, kurung 2 ribu, maka NPV-nya adalah 8 ribu, gitu ya, jadi dia investasi sekian, dan ini sekian, selesai, kita kembali ke sini, kita tutup.